Hai ini adalah video kelima atau video terakhir dari rangkaian 5 video pembahasan lengkap 50 soal TOEFL reading pada video ini kamu akan berlatih menjawab soal nomor 41 sama dengan nomor 50 satu soal dikerjakan dalam satu menit let's start terima kasih untuk nomor 41 ini frasa kuncinya adalah mainly discuss ini adalah keywords atau key phrases yang menunjukkan bahwa soal ini adalah soal main idea atau soal pokok pikiran strategi menjawab soalnya adalah dengan menjawab dan membaca berdasarkan kalimat pertama sampai dengan kalimat kedua di tiap paragraf nah di kalimat pertama sampai kedua paragraf ini kita bisa menemukan kata-kata kunci seperti apparent yang artinya nyata atau jelas lalu toils yang artinya bekerja keras lalu kalimat the artist is a product of the society seniman ini adalah produk dari masyarakat dimana dia bekerja keras di dalam masyarakat tersebut lalu rather than an entity removed from society yang artinya bukanlah entitas yang dihilangkan dari masyarakat jadi dapat disimpulkan bahwa seniman ini adalah bagian dari masyarakat berdasarkan kalimat ini kalau kita melihat pilihan jawabannya a. the fact of the artist of society efek yang diberikan seniman terhadap masyarakat lalu b. the role of the artist in improving society peran seniman dalam masyarakat yang berkembang c. the relation between an artist and society hubungan seniman dengan masyarakat lalu d. the structure of society struktur masyarakat makna yang sama dengan penjelasan kalimat pertama sampai kedua paragraf tersebut adalah c. hubungan seniman dengan masyarakat let's go to number forty two terima kasih 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 Ini adalah soal kosa kata, kata yang ditanyakan adalah solitary. Ketika kita melihat kata solitary dalam kalimatnya, yaitu solitary toiler atau pekerja keras yang menyendiri, dapat disimpulkan bahwa kata solitary sendiri artinya menyendiri atau tersendiri. A. Sociable artinya ramah atau mudah bergaul. B. Monogamous artinya menikah dengan satu pasangan atau satu orang. C. Artinya sensitive atau sensitive. D. Loan artinya sendiri atau menyendiri. Yang memiliki makna yang sama adalah pilihan D. Loan. Let's go to number 43. Terima kasih. 43. Soal yang ditanyakan adalah pendapat dari penulis tentang seniman. Apabila kita melihat baris ketiga sampai keempat, pada teksnya kita bisa menemukan kalimat, Seniman ini adalah produk dari masyarakat, di mana dia bekerja keras dalam masyarakat tersebut, dan bukanlah suatu entitas yang terpisah dari masyarakat. Dapat disembuhkan bahwa kalimat ini menunjukkan bahwa seniman adalah bagian dari masyarakat. Pilihan A. Separate from society, terpisah dari masyarakat. B. A part of society, bagian dari masyarakat. C. Differentiated from society, dibedakan dari masyarakat. D. An entity removed from society, entitas yang dipisahkan dari masyarakat. Pilihan yang benar adalah B. A part of society, atau bagian dari masyarakat. Let's go to number 44. Terima kasih. Terima kasih. Kalimatnya memiliki makna Society's values adalah nilai-nilai masyarakat. Oleh karena itu, mirror di sini memiliki arti mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Ketika kita melihat pilihan jawabannya, A. Shine, menginari. B. Return, mengembalikan. C. Reflect, mencerminkan. D. Reject, menolak. Jawabannya adalah C, yang memiliki arti yang sama, dengan kata mirror, artinya mencerminkan. Let's go to number 45. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. To make use of the resources provided by society. Pilihan B, tercantum dan tertulis pada baris kelima tersebut. Lalu pilihan C, social imposes its values on the artist. Jadi nilai-nilai sosial yang diterima atau diterapkan oleh para seniman tersebut. Hal ini bisa dilihat pada pilihan C yang dinyatakan pada baris keempat sampai kelima. The framework imposed by society. Oleh karena itu, pilihan yang tidak tercantum pada tekstnya adalah pilihan D. Society allows the artist to use her or her unique talent to lead a solitary life. Jadi masyarakat menginjinkan seniman untuk menggunakan bakatnya yang unik untuk menjalani kehidupannya sendiri. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. D. Terima kasih. Terima kasih. Nomor 46 adalah soal kosa kata. Kata yang dinyatakan adalah medium. Di baris ke-10, konteks medium dalam kalimat Jadi kata medium ini memiliki konteks yang berhubungan dengan sumber yang disediakan oleh masyarakat. Lalu ketika kita melihat, membaca kalimat setelahnya, ada contoh-contoh seperti wood carvings yang berasal dari futan, bronze statues, patung-patung perunggu yang berasal dari cadangan metal atau logam, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa wood, bronze, atau metal, dan sumber-sumber lainnya adalah media yang dipakai oleh para seniman. Oleh karena itu, medium di sini memiliki arti means of expression atau media untuk berekspresi. Jawabannya B. Let's go to number 47. Terima kasih. 47 adalah soal unstated detail question. Kita bisa simpulkan dari kata not mentioned. Nah, dapat kita lihat dan baca bahwa pilihan B, wood, itu sudah tercantum di baris ke-12. Lalu, pilihan C, wall, itu bisa dilihat dan terdapat pada baris ke-13. Lalu, pilihan D, metal, itu terletak di baris ke-13 juga. Oleh karena itu, yang tidak tercantum pada teksnya adalah pilihan A, stone. Let's go to number 48. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nomor 48 ini menanyakan area yang ada di sekitar lautan itu akan menampilkan jenis tipe seni apa. Nah, hal ini terletak pada pembahasan di baris 9 sampai ke baris 13. Di sini dapat kita lihat dan baca bahwa media untuk berekspresi para seniman itu tercantum dari lingkungannya. Ketika lingkungannya itu adalah forest atau hutan, maka dia akan menghasilkan atau membuat pahatan kayu. Apabila lingkungannya itu terletak di baris 13. Atau logam, maka dia akan menghasilkan patung perunggu dan lain sebagainya. Oleh karena itu, seorang seniman akan membuat suatu karya seni berdasarkan media atau sumber yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, karya seni apa yang akan muncul pada area di dekat lautan? Kita lihat satu persatu. Nah, satu-satunya media atau benda yang berada di sekitar lautan itu hanyalah shell, kerang. Oleh karena itu, jawabannya A. Yang lainnya, pilihan jawaban lainnya, bukanlah benda-benda atau media yang ditemukan di sekitar lautan. Water color portraits, medianya adalah portraits, foto. Wood carvings of fish, itu medianya adalah wood yang berasal dari hutan. Paintings of seascapes, medianya adalah painting. Kanvas yang tidak berasal dari lautan. Satu-satunya yang berasal dari lautan adalah shell atau kerang. Let's go to number 49. Let's go to number 49. Terima kasih. A self in line 16 is probably someone who is. Kita lihat, self di baris ke-16. Dalam konteks kalimatnya, kita menemukan kata versus. Versus ini berarti merupakan hal yang bertentangan atau yang kontras. Yang kontras adalah kata atau frasa rounded woman. Wanita yang bulat atau yang besar. Hal yang bertentangan atau berlawanan dengan wanita yang bulat adalah wanita yang lamping atau langsing. Nah, lamping atau langsing itu diwakili dengan kata slim. Artistic adalah kata artistik atau yang memiliki jiwa seni atau hal seni. Pretty artinya cantik. Curve artinya berkelok. Sedangkan di sini yang dimaksud dengan rounded woman versus gem line. Selfs adalah hal yang bertentangan atau yang kontras dengan wanita yang bulat. Yaitu wanita yang langsing. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Let's go to number 50. Terima kasih. Contoh dari wanita Rubens atau model dari Rubens ini yang digunakan itu dipakai untuk menunjukkan hal apa dari seniman tersebut. Nah, apabila kita lihat teksnya di baris ke-13 Finally, the artist must reflect the values both aesthetic and moral. Jadi seniman ini harus mencerminkan nilai-nilai yang estetis, yang indah, dan nilai-nilai moral moral. Lalu di kalimat setelahnya kita akan menemukan kata the idea of beauty changes from society to society. Jadi di kalimat ini yang ditekankan adalah keindahan atau kecantikan atau nilai estetik. Karena nilai estetik ini mengacu pada kesempurnaan, perfection. Oleh karena itu jawabannya adalah C.